I don't want no face fresh Anak memang menjadi salah satu anugerah terindah bagi para orang tua Namun dibalik kebahagiaan yang dirasakan Tak sedikit juga para orang tua yang merasa kewalahan dan kesal Terutama ketika dihadapkan dengan anak yang nakal dan susah diatur Dan hal itulah yang kini sedang dialami oleh Susan Bahtian Dimana wanita berusia 44 tahun itu Mengaku harus ekstra sabar dalam menghadapi putranya Tristan Yang kini sedang nakal-nakalnya Anak saya sekarang lagi bandel-bandelnya Lagi dokter bilang adalah fase dimana dia akan membangkang Saya bilang A, dia bilang B, saya bilang hitam, dia bilang putih Ternyata benar Jadi sekarang saya memang lagi diuji untuk lebih ekstra sabar Untungnya saya memang punya pengalaman jadi pengajar Jadi sangat terbantu Mendengar pengakuan Susan Bahtiar yang menyebut Sang putra kini sedang berada dalam fase yang sedang nakal-nakalnya Lalu apakah Susan sendiri tidak merasa kewalahan ketika mengajak putranya tersebut beraktifitas di luar rumah Terlebih lagi mengingat beberapa waktu lalu Susan dan keluarga baru saja berlibur ke Eropa selama 3 minggu Enggak sama sekali Anak saya sudah pergi dari umur 7 bulan Jadi dia sama sekali tidak menyusahkan Kalau menurut saya dia anak yang cukup baik untuk diajak jalan-jalan Sebenarnya anak itu kalau saya punya cuma satu dari kecil Dari umur 7 bulan saya gak tahu dia ngerti apa gak ngerti Tapi buktinya ternyata ngerti Saya selalu komunikasi sama dia sebelum pergi Saya bilang kita akan naik pesawat Kamu gak boleh rewali pesawat Kamu gak boleh Pokoknya ngocok aja sebagai ibunya Dan dia bisa dengerin kok Jadi setiap pergi ya trik-trik Trik saya adalah bicara sama dia hati ke hati Anak saya kebetulan anak yang cuek ya Anak cowok kali ya Jadi cuma ya Ya mama Ya gitu Tapi ya Kalau lihat di pesawat ya baik-baik aja sih Memang gak terlalu pecicilan mau turun Lari-lari jalan-jalan Anak-anak lain kan gitu Kalau anak saya puji Tuhan sih Enggak ya Jadi dia bisa duduk main sendiri Meskipun gak nonton Kadang-kadang kalau bosun saya mau tawarin nonton gitu Jadi dia punya keasihkan Kebetulan memang pesawat yang kita ambil Selalu pesawat malam Jadi pada saat kita take off Gak lama setelah sejam tidur Bangun udah sampai